Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Hippocast, Hippovysis Podcast bersama kelompok 5 Tak kenal maka tak sayang, jadi ayo kita kenalan dulu Aku Sania Mahira dengan NIM J0315201023 Dan aku Mama Samsun Huda dengan NIM J0315201027 Halo dan aku Handia Sativi dengan NIM J03152020103 Oke teman-teman, jadi kita mau bahas apa nih hari ini? Gimana kalau kita bahas tentang prodi kita sekarang aja? Apa tuh? Kita bahas tentang pendidikan dan kompetensi para medik veteriner Wah menarik sih kayaknya Jadi menurut kalian nih teman-teman, pendidikan itu apa? Kalau menurut aku pendidikan itu merupakan suatu proses seseorang Untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan Melalui suatu proses pengajaran ataupun pelatihan dan penelitian Gimana kalau yang lain? Menurut aku pendidikan adalah usaha dasar Dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran Agar peserta didik secara aktif Mengembangkan potensi dalam dirinya Menurut Handia sendiri, pendidikan itu apa? Kalau aku kurang lebih sependapat sih sama kalian semua Nah kalau kegiatan pendidikan di jurusan kita sendiri nih Di jurusan para medik veteriner sendiri itu gimana nih? Kegiatan pendidikan di para medik veteriner sendiri Merupakan pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah atau gelar Ya benar, selain itu di kegiatan pendidikan para medik veteriner itu Juga ada pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan hewan Serta memperoleh serataan datamat pendidikan atau pelatihan Kalau pendidikan dan pelatihan perajabatan itu Apakah juga termasuk kegiatan pendidikan di para medik veteriner? Ya itu juga termasuk Kira-kira nih pendidikan di para medik veteriner di sekolah vokasi IPB sendiri itu Berapa lama nih teman-teman? Jadi pendidikan para medik veteriner sendiri itu 3 tahun teman-teman Karena para medik veteriner sendiri itu merupakan diploma 3 Wah, sahab so farang update nih Tahun ini para medik veteriner khususnya di sekolah vokasi IPB itu udah upgrade nih Jadi diploma 4 loh Nah, jadi pendidikannya itu selama 4 tahun Wah, udah keren banget dong ya PVT sekarang Wah, kurang update nih memang aku nih Keren banget ya sekarang Jadi kalau udah diploma 4 Mata kuliahnya nambah nggak sih? Kalau setahu aku nih ya, kurang lebih mata kuliah di para medik veteriner itu ketika masih diploma 4 Sama aja kayak diploma 3 Hanya saja ditambah beberapa mata kuliah yang belum didapetin sebelumnya Contohnya nih ya teman-teman ya Ada yang namanya mata kuliah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja? Oh iya, itu mata kuliahnya nggak ada ya kalau di diploma 3 Iya, bener banget Kurang lebih di para medik veteriner itu sendiri Belajar tentang teknik pengendalian hewan Ilmu tilik dan tingkah laku Anatomi, fisiologi sehewan Kesehatan hewan lab dan satwa akuatik Dan masih banyak lagi nih yang nggak bisa diskusi satu persatu Dengan latar belakang pendidikan tersebut Kira-kira prospek kerja para medik veteriner itu seperti apa sih? Prospek kerja para medik veteriner sendiri itu bisa di klinik Hewan, rumah sakit hewan, dinas pertanian dan badan karantina Nah sekarang kan udah upgrade jadi diploma 4 nih ya Kalau udah upgrade jadi diploma 4 itu Apakah prospek kerjanya juga semakin meluas teman-teman? Kalau menurut aku sih semakin meluas ya Karena contohnya aja nih lurusan PVT itu bisa aja nih kerja di industri obat-obatan Kemudian bisa di industri produksi makanan hewan juga Dan lembaga atau pusat penelitian gitu juga Wah keren banget ya para medik veteriner sendiri Nah tadi tapi kita kan tentang pendidikan dan kompetensi Tadi udah bahas pendidikan dan sekarang kurang kompetensinya nih Menurut kalian bisa jelasin nggak tentang kompetensi itu sendiri apa? Berdasarkan yang aku baca ya kompetensi itu adalah suatu pengetahuan Atau keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dan dihayati Dikuasai oleh seseorang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Seseorang itu sebagai tenaga kerja profesional gitu Berarti kalau dari yang Sani yang udah jelasin nih Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan para medik veteriner itu apa aja? Menurut aku sih SKNI Kuji kompetensi dan sertifikasi itu bukan kompetensinya Wah iya bener banget nih Wah bermanfaat banget juga sih pembicaraan kita hari ini Iya guys bener-bener bermanfaat sih walaupun agak berat tapi ilmu ya guys ya Iya nih karena udah terlalu lama juga dan mungkin pendengernya udah bosan kali ya Dan kayaknya kita harus akhirin podcast ini deh Nah untuk itu di podcast hari ini cukup sampai disini dulu ya teman-teman Nah semoga bermanfaat untuk kita semuanya See you next time Makasih teman-teman Bye 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 bye